Al-Fatihah 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 Bahkan bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama Dikatakan dalam sebuah kitab bahwa Nabi Adam AS melakukannya setelah bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukannya Karena melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah huldi Karena pada masa itu banyak keturunan Nabi Adam AS yang telah melupakan syariat ini Maka dari itu Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menghidupkan kembali tradisi yang menjadi fitrah umat manusia tersebut Pada masa Babylonia dan Sumeria kuno yakni sekitar tahun 3500 sebelum masehi Mereka juga sudah melakukan praktek berhitan ini Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babylonia dan Sumeria kuno Pada prasasti itu tertulis tentang praktek-praktek berhitan secara perinci Begitu juga pada masa bangsa Mesir kuno sekitar tahun 2200 sebelum masehi Prasasti yang tertulis pada makam Raja Mesir yang bernama Tutankhamun Tertulis praktek berhitan di kalangan Raja-Raja Fir'aun Prasasti tersebut menggambarkan bahwa mereka menggunakan balsam untuk menghilangkan rasa sakit Saat sebagian kulit kemaluan laki-laki dipotong Tujuan mereka melaksanakan hitan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesehatan Dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu Nabi Muhammad SAW bersabda Ada lima macam fitrah yaitu Hitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak Hadis Riwayat Bukhari 5891 dan Muslim 258 Jadi hitan adalah bagian dari syariat yang melekat pada kehidupan seorang Muslim Hitan merupakan fitrah manusia Fitrah di sini menurut Al-Baydawi artinya adalah sunnah yang telah berlaku sejak dahulu Yang dipilih oleh Nabi dan menjadi titik temu semua syariat Sehingga seakan-akan amalan tersebut diwariskan secara turun-temurun Hitan juga termasuk tuntunan Nabiullah Ibrahim Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim AS Hal ini disebutkan oleh Allah SWT dalam firmannya yang artinya Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik Quran Surah Ali Imran ayat 95 Dalam Islam, ada alasan kenapa diwajibkan hitan Alasannya adalah sebagai proses untuk menyucikan diri dari najis Kulit pada ujung kemaluan atau yang dinamakan kulub Akan dapat menampung kotoran yang berasal dari air seni dan keringat Tentu saja ini menjadi najis Padahal orang Islam diwajibkan bersih Jika seorang lelaki sampai usia balik atau sekitar 12 hingga 15 tahun belum hitan Maka ibadah sholatnya tidak sah Karena ada kotoran dalam kemaluannya Hitan juga menjadi acuan datangnya masa balik Sehingga jika lelaki sudah di hitan Maka sholatnya akan bersih dari najis dan masuk dalam catatan amal baiknya Selain hitan, dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Nabinya Penelitian lebih lanjut di zaman modern ini menunjukkan hal yang positif dengan perintah hitan ini Hitan bermanfaat besar bagi kesehatan reproduksi pria dan wanita Penimbunan kotoran pada kulub dapat menyebabkan timbulnya bakteri berbahaya yang dapat merugikan kesehatan Dengan dibuangnya kulub akan menurunkan tingkat infeksi penyakit organ kelamin pada pria Sehingga tidak ada kotoran yang masuk ke dalam organ reproduksi istri Hal ini tentu saja membuat istri terhindar dari penyakit Dengan alasan inilah orang melakukan hitan Sehingga saat ini tidak hanya muslim saja yang melakukan hitan Ada juga orang yang beragama lain bahkan tidak beragama sekalipun juga melakukan hitan Semua karena manfaat medisnya yang besar Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan proses hitan bagi bayi-bayi yang baru lahir Lalu kapankah sebaiknya hitan dilakukan? Waktu untuk berhitan memang masih diperselisihkan ulama Ada pendapat yang mengatakan pada saat hari kelahiran, hari ketujuh, atau ketika anak berusia tujuh tahun Ada pun yang lebih kuat pendapatnya adalah Hitan boleh dilakukan kapan saja asalkan tidak melebihi usia balik Di Indonesia sendiri, pelaksanaan hitan memang tidak selalu langsung dilakukan ketika bayi baru lahir Hitan umumnya dilakukan pada seorang anak laki-laki ketika sudah memiliki kesiapan mental Hal ini dilakukan karena hitan dianggap tidak hanya berdampak secara fisik Namun juga secara sikis Setelah seseorang dihitan, maka secara agama ia telah memasuki tahapan pencatatan amalan Yang mana ia wajib menjalankan seluruh perintah Allah SWT Dengan demikian, anak laki-laki memiliki usia yang berada dalam hal kesiapan melakukan hitan Selain kesiapan usia dan mental, yang harus diperhatikan juga adalah Dari sisi kesehatan anak, meskipun seorang anak telah siap melakukan hitan secara mental Namun bukan berarti seorang anak siap secara kesehatan Karena dibutuhkan waktu bagi alat kelamin anak laki-laki untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal Ada baiknya, usia seorang anak yang dihitan adalah di atas 7 tahun dan di bawah 13 tahun Selain itu, dalam melaksanakan hitan juga harus diperhatikan teknik dan peralatan yang digunakan Saat ini memang sudah banyak berkembang teknik dan peralatan medis yang membuat rasa sakit hitan menjadi minimal Dan tidak mudah infeksi Klinik penyedia layanan hitan juga beragam dan sebaiknya dipilih yang terpercaya Caranya adalah mencari klinik yang pernah diminta jasanya oleh orang-orang terdekat Dengan ini, maka hitan dapat dilakukan dengan baik dan seorang anak laki-laki mendapatkan manfaat sepenuhnya dari hitan Demikianlah terjawab bahwasannya hitan memang perintah dari Allah SWT melalui Nabi Ibrahim AS Untuk anak laki-laki yang sudah mencapai usia balik Saking wajibnya perintah berhitan ini, Nabi Ibrahim AS melakukannya ketika beliau menerima perintah ini di usianya yang ke-80 tahun Nah, semoga informasi ini bermanfaat, khususnya bagi Anda yang akan melakukan hitan bagi anak lelakinya Baik pemirsa, tadi kita lihat ternyata dari jaman Nabi Adam ya Nuk ya Berarti ini bukan budaya, tapi sudah jelas ini syariat ya Syariat di Islam benar sekali Nah, memang kalau dijelaskan, tadi dijelaskan dari berita Islami masa kini bahwa memang ini salah satu fitrah manusia Fitrah manusia itu kan selain mencukur kumis, mencabut belu ketiak, dan salah satu itu adalah menghitan gitu Maksudnya fitrah ini adalah sunnah yang dilakukan oleh para Nabi terdahulu Jadi dari dulu sudah dilakukan gitu, jadi memang manfaatnya banyak sekali ya ya Secara medis juga banyak sekali manfaatnya Sangat banyak manfaatnya, saya sudah melihat sendiri keponakan saya pas kecil itu Saya melihat manfaatnya dari hitan, kenapa dia buru-buru hitan, karena itu selain buat kesehatan juga Buat ngebersihin juga, jadi sangat lebih besar manfaatnya sih Karena manfaatnya besar sekali, sehingga akhirnya banyak juga yang non musim juga melakukannya ya Dengan aku juga waktu baru lahir beberapa hari, sudah di kehitan juga Oh langsung juga ya, oke Masya Allah Nah baik pemirsa, setelah ini kita mau berkenalan lebih dalam lagi kepada salah satu Nabi kita yang nanti akan turun lagi ke dunia Oh Masya Allah Halo Nabi siapa? Nabi Zalai Salam Iya betul sekali, nanti kita mau berbicara soal ini, orang-orang itu jangan kemana-mana tetap di Berita Islam Berita Islami masa kini Al-Fatihah